Setelah dilipat, jahit saja Ini yang sudah dilipat Sudah dijahit bagian satu Potong saja Nah, lihat dan perhatian Ada dua Kemudian Satu persatu Ini yang sudah selesai Kemudian ini juga jahit Dan lipat sama seperti yang tadi Satu cm Perhatikan tangan saya untuk Anda Kemudian sewing Ini juga Lipat Jaraknya adalah Satu cm Lipat Oke Di sini Sudah ada dua Kemudian satu persatu Ini lihat saja dan perhatikan ya Lihat dan perhatian Seperti itu ya Kemudian Yang sudah dilipat kiri dan kanan Perhatikan tangan saya untuk Anda Setelah itu Lipat lagi Tetapi Anda harus memberikan di sini ada lubang Untuk tali ini nanti Oke Masuk ke sini nanti Oke Setelah itu Perhatikan tangan saya untuk Anda Lipat semua seperti ini Setelah lipat, jahit Setelah itu Jahit lagi Perhatikan tangan saya untuk Anda Ini adalah tutorial golden For the world Nah seperti itu ya Oke Yang sudah ada Ini lubangnya Kemudian ini juga Ada lubangnya Kemudian Lihat dan perhatikan Seperti ini Ada satu lagi Sama halnya Bagian satu dan bagian dua Lipat saja Setelah itu Lipat lagi Kemudian jahit Buat lubang saja Sama seperti bagian pertama Perhatikan tangan saya untuk Anda Ini adalah tutorial golden Secara gratis Pelajari Free For you This is video Free For you Oke Setelah itu Dijahit ya Ada dua Kemudian ini juga ada dua Ada lubangnya Ada lubangnya Kemudian lubang ini Adalah Untuk Memasukkan tali Lipat saja seperti ini Lipat kemudian masukkan tali Setelah itu Sewing Jahit saja Oke Jahit saja seperti ini Kemudian ini juga Seperti ini Sewing Jahit juga Kemudian ini Lipat Seperti ini Sama seperti bagian awal Setelah itu Jahit Ini juga Lipat Seperti ini Kemudian jahit Sewing Oke Setelah itu Anda bisa melihat dan memperhatikan Mempelajari juga Video yang sudah Saya buat Untuk Anda semua Silahkan pelajari Lipat Kemudian Ini adalah tali gorden Kemudian tali gorden ini Bisa dibuat ke Bagian itu Anda bisa melihatnya Bagian gorden yang sudah ada Kira-kira seperti itu ya Terima kasih Terima kasih Tolong share video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya